Pengelolaan Rumah Negara Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sana pembinaan keluarga, serta dapat menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Rumah Negara dikategorikan menjadi tiga golongan. Rumah Negara Golongan I merupakan rumah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut. Hak hunian Rumah Golongan I terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara Golongan II merupakan rumah yang berhubungan erat dengan suatu instansi dan hanya disediakan untuk pegawai negeri. Hak hunian Rumah Golongan II terbatas selama yang bersangkutan masih memegang jabatan dan apabila sudah berhenti atau pensiun, maka rumah dikembalikan kepada negara. Rumah Negara Golongan III merupakan rumah yang berasal dari Rumah Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya setelah memenuhi serangkaian persyaratan. Berdasarkan penggolongan rumah tersebut, maka perlu dilaksanakan tertib administrasi kekayaan negara. Hal ini dimaksudkan untuk Negara mengetahui status dan pengguna rumah negara yang ada saat ini. Negara mengetahui jumlah aset rumah negara secara tepat dan rinci. Memudahkan dalam menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara. Negara mengetahui besarnya pemasukan keuangan dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara. Negara dapat menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan. Salah satu yang perlu dipahami dalam tertib administrasi rumah negara adalah perubahan mekanisme Rumah Golongan II menjadi Golongan III. Perubahan Rumah Golongan II menjadi Golongan III melewati beberapa tahapan. Di antaranya, Penghuni dapat mengajukan surat permohonan alih status rumah negara kepada pengelola rumah negara untuk umur rumah yang telah 10 tahun atau lebih. Kemudian, apabila perubahan status disetujui, maka akan ada surat pernyataan bersedia menerima dari Menteri PUPR dan surat persetujuan alih status pengguna dari Menteri Keuangan yang dirangkum dalam berita acara serah terima aset rumah negara dari kementerian atau lembaga Kesat Kerbina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Surat penetapan status rumah negara Golongan III akan dikeluarkan setelah surat pernyataan, persetujuan, dan persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi dan kemudian disusul oleh surat izin penghunian. Terdapat kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh penghuni. Kewajiban Menempati rumah selambat-lambatnya 60 hari sejak menerima surat izin penghunian Memelihara dan memanfaatkan rumah sesuai peraturan yang berlaku Membayar sewa rumah Membayar pajak dan retribusi Membayar bea listrik, telepon, air, dan gas Mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 2 bulan sejak dicabutnya surat izin penghunian Larangan bagi penghuni Dilarang mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis Dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain Dilarang menggunakan rumah tidak sesuai fungsi yang ditetapkan Menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami atau istri yang berstatus sebagai pegawai negeri Paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan perubahan rumah negara golongan 3 Penghuni wajib mengajukan pengalihan hak Pengajuan pengalihan hak tersebut harus disetujui oleh Menteri Keuangan Penghuni yang telah melewati 10 tahun masa kerja dapat mengajukan pengalihan hak untuk sewa beli Dan apabila disetujui, maka akan melalui proses penaksiran dan penilaian Untuk kemudian dikeluarkan surat keputusan penetapan harga dari Menteri PUPR Pengalihan hak rumah negara dengan cara sewa beli memiliki jangka waktu paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun sesuai surat perjanjian sewa beli Apabila semua persyaratan telah terpenuhi secara clean and clear Penyewa yang telah melunasi sewa beli selama jangka waktu yang ditentukan akan mendapatkan surat tanda bukti hak milik rumah beserta dan atau tidak beserta pelepasan hak atas tanah Terima kasih telah menonton!